Ribuan produk kosmetik ilegal yang beredar di sejumlah pasar kosmetik di wilayah Sulawesi Barat di Sita Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom Mamuju. Kosmetik ilegal tersebut diduga mengandung bahan berbahaya. Sebanyak 1.002 item produk kosmetik ilegal dari sejumlah pasar kosmetik di tiga kabupaten di Sulawesi Barat, yakni Mamuju Tengah, Mamuju dan Poliwali Mandar tanpa surat izin dan diduga mengandung bahan berbahaya, disita pihak BPOM Mamuju. Penyitaan tersebut dilakukan sejak bulan Juli hingga Agustus 2022. Dari 1.002 item produk ilegal yang disita, terdapat 944 produk tanpa izin edar, dan 58 produk kosmetik mengandung bahan berbahaya, dengan nilai ekonomi mencapai 30 juta rupiah. Nantinya semua kosmetik ilegal yang disimpan di gudang milik Bepom Mamuju selanjutnya akan dimusnaka. Dari kita lakukan pengawasan, itu kita perlukan ada 1.002 item produk kosmetik ilegal, yang terdiri dari 944 produk tanpa izin edar, dan 58 produk yang diduga mengandung bahan berbahaya. Selain mengita ribuan item produk kosmetik ilegal, Bepom juga mengamankan sejumlah alat dan bahan yang digunakan. Untuk memproduksi kosmetik ilegal tersebut seperti mixer, baskom, timbangan digital, serta beberapa kemasan produk. Petugas Bepom menghimbau kepada masyarakat sulbar agar menjadi konsumen yang cerdas dengan menggunakan kosmetik berdasarkan rekomendasi tenaga kesehatan. Selain itu, untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk obat dan makanan, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Bepom. Dari Mamuju, Freddy Christian, AI News, melaporkan.